Kisah pilu dialami oleh pria asal India yang bernama Asip Alibore. Pasalnya ia datang jauh-jauh dari India ke Indonesia untuk melamar kekasihnya yang tinggal di Sulawesi Selatan. Sayangnya lameran dari Asip Alibore ditolak oleh orang tua kekasihnya. Kisah tersebut pun viral di media sosial. Kekasih Asip Alibore sendiri merupakan warga Kabupaten Wajo yang bernama Syarifah Kairunisa. Sebelumnya pria asal India itu berani datang ke Indonesia lantaran telah mendapat persetujuan dari pihak wanita. Namun setelah sampai di Indonesia, lamaran tersebut pun ditolak mentah-mentah oleh orang tua Syarifah. Lamaran tersebut ditolak dengan alasan Syarifah telah dijodohkan dengan pria lain. Selesai pinangannya ditolak, Asip Alibore diamankan oleh Polsek Majaulek. Hal tersebut disampaikan oleh Kapol Raswajo AKBP Fatur Rahman. Yang mengatakan Asip Alibore telah memberikan keterangannya di Polraswajo. Melalui keterangannya, pria asal India itu mengaku sudah menjalin hubungan dengan Syarifah selama satu tahun. Bahkan dirinya sudah mengirim uang untuk sang kekasih sebanyak 52 juta rupiah. Pihak keluarga Syarifah pun berniat mengganti uang sebesar 10 juta rupiah. Namun Asip Alib menolak uang tersebut dan memilih untuk kembali ke India. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News.